Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa saat ini saya tengah berada di lantai 2 gedung auditorium Hotel Beskip Palembang dimana pada hari ini telah dilaksanakannya penutupan bimbingan malansik haji dengan tema kita mewujudkan bimbingan haji yang profesional dan berahlah karimah dan berikut liputannya Penutupan sertifikasi bimbingan malansik haji tahun 2020 dilaksanakan di Hotel Beskip Palembang Kelanjutan dari sertifikasi ini sesuai dengan yang disampaikan Direktur Jenderal Haji PAO yaitu bagi peserta yang sedang melakukan kegiatan sertifikasi mereka akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda profesionalitas dan sebagai tanda kelulusannya Pasar ini adalah kehadiran, kehadiran yang kurang dari JPR sesuai dengan kehadiran yang mendapatkan dari Kementerian Adama mereka yang kurang dari belakang JPR maka mereka akan disampaikan pada kegiatan yang lain artinya bahwa beliau harus mengikuti kegiatannya untuk menutup kekurangan itu Parawan yang namangkan Dalam kawasan yang hari-hari ini kita menggunakan diperkawasan perdomen dari Pak Hanis Saripun ini Itu 75 JPR Pak Hanis Saripun ini Apabila kegiatan sertifikasi mandiri ini Itu 82 JPR Pertimbangan 4 Partili Korom Komunikasi Kabihum Meminta Juru Mahang Kasi Sehingga kita menambah JPR Nah hal hal itu Hasul Maki Hari ini prosesnya panjang, mereka tidak punya pada kehadiran, tetapi mereka dalam kegiatan-kegiatan selama 9 hari itu. Karena mereka harus ikut kegiatan-kegiatan tugas-tugas mereka ikut dan itu semua mendapat penilaian. Dan penilaian itu ada penilaian, 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 penilaian. Tetapi yang paling penting adalah mereka bisa memahami sebagai pembimbing yang profesional Mereka harus bisa memberikan pembinaan dan pelayanan serta perlindungan kepada jemaah Sehingga apa yang menjadi cita-cita dari pemerintah yaitu seorang pembimbing yang tersertifikasi Mereka bisa menyerap dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Pada kesempatan ini di acara penutupan yang sudah berlangsung sejak tanggal 12.04 sampai hari ini Kami di Ski Hotel mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada bisik hotel Untuk tempat terselembaranya acara ini dengan panjang Saya juga juga kita bisa untuk kewadangan acara juga wedding bisa dan untuk acara meeting-meeting Jadi semuanya kita bisa lanjut sampai akhir 2020 dari kedepannya Jadi di ballroom ini cukup puas kapasitasnya lebih dari 1000 Dan pemerintah juga selalu berupaya untuk menyempurnakan pelayanan kepada jemaah haji Kegiatan sertifikasi ini merupakan angkatan yang kedua Dan dari hasil rapat dengan forum komunikasi diharapkan ada 100 peserta yang tersertifikasi Namun jumlahnya tidak terpenuhi Dan peserta yang ada saat ini tidak hanya dari Sumatera Selatan Tetapi juga dari Sulawesi dan Palu Demikian berita yang dapat kami laporkan Saya Fina Ardiana dan Yudi Hendargi melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton sedang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton